Intro Kalau di video sebelumnya saya sudah buatkan pelajaran tentang Chord Gitar Elektrik Untuk Band Nah sekarang saya akan buatkan pelajaran tentang Jenis-jenis chord untuk genre rock Apa saja itu buat teman-teman sedang belajar gitar Atau belajar gitar elektrik Khususnya lagu-lagu rock Yuk simak video ini sampai tuntas Salam sang gitari saya Faye Saya bukan orang hebat Saya senang berbagi hal-hal yang baik Sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang saya punya Sebab itu kalau teman-teman punya pertanyaan seputar gitar Atau ingin belajar materi tertentu Silahkan drop di kolom komen Ya nanti saya akan buatkan video buat teman-teman semua Oke Bahasan kita hari ini tentang chord gitar elektrik Khususnya untuk genre rock Ya Mungkin sejauh ini kita hanya tahu adalah Chord Power chord seperti ini Ya seperti ini Ya mungkin serba-teman sering mainkan Chord chord itu terdiri dari Do dan Sol Ya itu namanya power chord Yang sering kita dengar Oke kalau istilah-istilah yang saya buat dalam video ini Itu Sebuah sederhana saja memudahkan teman-teman Mungkin kalau secara Teoretiknya teman-teman nanti pusing ya Nah yang kedua adalah namanya interval chord Ya untuk interval sendiri Saya sudah bahas di video tersendiri Judulnya adalah Interval Nah kalau tadi power chord 1-5 Kalau interval itu berarti di luar 1-5 itu Sederhananya begitu Misalkan kita main 1-3 Kalau teman-teman pernah dengar lagu ini Barangkali Ya itu lagu dari End Justice For All Dari Metallica Dia menggunakan Interval chord Ya dia mayor 3 Mayor 3 Mayor 3 Lalu ditambah dengan Sus 4 Jadi Lalu dia ke power chord Nah Jadi ada yang lain Yaitu adalah Selain mayor 3 Mayor 3 Ada minor 3 Ya seperti itu Jadi perpaduan minor 3 Nah dia bedanya dengan power chord Dia lebih terasa mayor minornya Saya akan main Ya terasa minornya Kalau power chord Dia gak terasa mayornya Minor mayornya gak terasa Ya walaupun Saya mainkan di chord yang sama Yaitu E D E Tapi Ini power chord Kalau ini interval chord Ya itu lebih 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 Jelas ya Identitasnya lebih jelas Ya Nah Jadi ini mayor Ini minor Ya Kalau teman-teman pernah belajar Triad Ya itu lebih mengerti Ya Domi Kalau minor Minya turun setengah Ya Jadi ini minor Ini mayor Ya Oke Interval yang lain Chord interval yang lain adalah Yang sering kemarin adalah Kalau ini power chord Itu power chord 1-5 Nah dia Lidmi Turun Terkenal dengan Dim Ya Ya Dia sering disematkan Di antara Dua 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 chord Yaitu Misalkan kalau main di E minor Misalkan Itu antara C dan D Jadi Oke Jadi Lebih Lebih trust ya Ini gak Kalau ini power chord Ya menurut saya Agak tabrakan Gak jelas Gak beda Kalau misalnya Kita pakai Dia lebih 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 Dapet Ininya Oke Nah interval yang lain Tentu banyak Teman-teman bisa kembangkan Sekali lagi teman-teman bisa tonton video saya Yang tentang interval Teman-teman akan Mengenal banyak Apa fungsi interval Ya Salah satu Kalau kita bisa main interval Tentu tidak monoton Dan Dia lebih dapet ya Saya akan mainkan sebuah Riff Ya Pratikan ini Riff Terima kasih. Oke, dia lebih identitasnya lebih jelas dan lebih dapet suasana chord-nya, dapet atmosfer chord-nya. Makanya saya senang dengan interval, chord-chord interval seperti ini. Ya mungkin teman-teman bertanya, chord apaan tuh, Kak? Ya, saya kasih tau aja dulu ya. Ini power chord, minor 6, 6. Oke, sorry. Ini minor 6, 6 juga, lalu 6 lagi, terus power chord. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi kita tau namanya dan tau cara mengekspresikannya ya. Oke. Oke, pertama tadi chord chord, kedua tentang interval chord. Yang satu lagi adalah, saya memberi nama ini ya, tapi sekali lagi ini saya memberi nama aja, teman-teman gak boleh komplain. Biar kita gampang aja, karena saya sering memberi istilah buat mulut-mulut saya biar mudah ingetnya. Ya, ini disebut dengan chord kecil. Chord kecil, ya. Chord kecil itu seperti yang saya pernah ajarin di chord gitar elektrik yang di band itu yang pertama. Ya, jadi chord-nya itu dia hanya kecil-kecil aja seperti. Ya, atau. Ya. Jadi, ya. Dia diambil dari chord-chord yang kita potong. Ya, sekali lagi, kalau teman-teman yang jelas, bisa nonton di video saya tentang chord gitar elektrik. Ya, jadi kita ambil. Misalkan kalau saya nyamanya. Ya, itu sangat menolong ya. Misalkan. Saya pernah membeli, misalnya, ke dalam lagu Van Halen, misalnya. Ya, itu adalah chord-chord kecil, jadi. Ya, itu chord-chord kecil yang kita bisa pakai, ya. Jadi, jadi pembedaran kita banyak untuk lagu rock, ya. Jadi, kalau teman-teman pikir, itu kan kayak lagu Dangdut. Ada yang bilang di komen keras ya, ngakak ya bacanya. Itu sering dipakai untuk lagu Dangdut. Oke. Tapi dalam rock juga banyak. Buktinya, Eddie Fallon juga pakai seperti itu. Bahkan, saya senang ada sebuang gitaris namanya Steve Steven. Dia sering menggunakan chord-chord kecil seperti ini. Bahkan, nudo-battern chord, sering menggunakan chord-chord kecil, ya. Yang sederhana seperti ini. Ya, itu chord-chord kecil, ya. Nah, jadi, tiga ini sering kita pakai. Kalau sisanya yang lain itu lebih ke variasi, ya. Kalau teman-teman saya sering main. Ya, itu lebih ke variasi, ya. Kalau kita main kayak blues. Ya, itu bukan chord, itu lebih ke variasi dari riff, ya. Oke, nah, jadi itu, teman-teman, kita bisa bermain. Walaupun lagunya rock, tapi kita lebih berkreasi. Saya sudah contohin tadi, Metallica saja menggunakan interval chord. Ya, jadi, teman-teman, apalagi teman-teman, ya. Maksudnya, teman-teman, jangan hanya puas dengan power chord. Karena power chord itu tidak mewakilkan mayor, tidak mewakilkan minor, tidak mewakilkan diminis. Jadi, lebih terbatas, ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai ini, silahkan drop di kolom komen. Jangan di IG, teman-teman, karena saya nggak pernah jawab dan saya nggak pernah buka. Karena begitu banyak chat yang masuk, kadang saya harus berjibaku dengan tugas kuliah. Jadi, maafkan kalau saya tidak balas. Tapi, kalau dalam komen, minimal, ada notif buat saya dan saya bisa buatkan video untuk teman-teman. Jadi, kalau ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komen. Siapa tahu, subscriber yang lain, teman-teman, sama gitaris juga menjawab, ya. Oke, itu saja pelajaran hari ini. Kalau teman-teman ingin tahu lebih dalam lagi, sekali lagi, yuk tulis apa yang ingin teman-teman dapatkan. Materi apa yang harus saya jelaskan buat teman-teman. Semoga bermanfaat ilmu chord ini. Ya, saya coba akan kebangkan lagi chord-chord yang lain buat teman-teman. Ya, oke. Oke, thank you. Itu saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Salam, sang gitaris.